Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng supaya Anda mengetahui video terbaru kami dan tentunya subscribe itu gratis Oke lanjut Kalau dari sini ada yang kualitas Eropa ya jadi bukan kaleng-kaleng dari China dan lain sebagainya Terus tipenya C2 ada banyak tipe di Hamilton yang ini yang dibeli kebetulan adalah C2 dengan ETCU2 untuk mengukur antidal karbon doksidanya jadi kalau tipe C bukan ada C1 C2 C3 nah ini untuk C2 karena singkatanya C itu kompak makanya tidak perlu eksternal kompleton Jadi konektornya cukup oksigen Nah walaupun permasukannya sudah punya udara sentral disini gak usah karena disini di dalam mesin sudah ada turbinnya Jadi nanti dia sudah udara dari sekitar kemudian diturunkan pasien Kemudian layarnya ini kira-kira 10,1 in Kemudian ini ada lampu alarm ada dua yang kuning nanti kalau nyala kuning berarti warning Ada masalah dengan pasien cuman tidak terlalu berbahaya Kecuali kalau warnanya merah itu high alarm jadi harus segera diatasi Kalau ada alarm bunyi pasti ada bunyinya dan nanti lampunya nyala warna kuning Kemudian yang atas ini indikator baterai Kalau baterainya dia mau habis nanti warnanya merah Nah kalau nanti kita colokkan ke listrik Misalnya kita sambil ngecas baterainya Atau kalau ini tidak digunakan untuk transport atau mebel Kita stay jubangan dan jangan lupa sambil dihintas Kalau dipakai pasien Terus yang ini untuk tombol on off Untuk menyalakan dan mematikan mesin Dan untuk standby Nah fungsinya standby nanti ketika Sementara pasien misalnya dilakukan tipekan di ruangan lain Dilepas dulu dari gigi ventilator Terus mungkin di foto atau dan lain sebagainya Nanti di standbykan dulu Setelah pasien kembali tinggal dipasarkan dengan ventilator Di start lagi tanpa mengatur ulang atau men setting Ini untuk bukit layar Misalnya kita gunakan untuk transport Itu biar tidak tersentuh atau ganti settingnya Kita bisa bukit layarnya Kemudian ini untuk menaikkan saturasi oksigen 100% Ketika nanti mungkin teman-teman lihat Kalau ada banyak secret di pasiennya Ini untuk menaikkan oksigennya 200% sepuluh di start lagi Selama 2 menit Nah kalau menurut SOP nya kan harusnya 30-60 detik Nah tapi ini waktunya bisa sampai 20 menit Terus yang ini untuk inspiratory hold Jadi ketika nanti kita tekan Musi tahan seperti ini Nanti dadanya pasien Ini akan mengumbang Sebesar volume tinggal yang kita setting Nah ini digunakan untuk fungsinya mungkin bagging Jadi misalnya mau dibagi manual Sama di RGB misalnya Nah itu bisa kita gunakan ini Ditekan, dilepas, tekan, tekan Pas sama kayak fungsinya ini Terus yang ini untuk nebulizer Jadi nanti di box itu ada nebulizer kitnya Tinggal dipasangkan konektornya yang warna emas ini Atau kuning Terus dipencet tombol nebuli Selama 30 menit Jadi untuk dewasa anak Dewasa dan anak Kalau untuk bayi nggak bisa Jadi dewasa anak Kemudian yang ini untuk screenshot Untuk screenshot maksudnya Ngambil gambar yang ada di layar Misalnya Disini ingin melakukan pelitian Tepada pasien dengan kasus tertentu Nah kita bisa screenshot ya Pencet ini Tapi jangan lupa sebelumnya Dipasang USB dulu Samping ini Nah ini nanti Dipasang USB terus Pencet tombol screenshot Otomatis Gimana? USB biasa Otomatis nanti dia nyimpen dalam bentuk JPEG Atau gambar Jadi kalau kita mau ngomongin musik Mau nonton film Gitu ya nggak bisa Nah Terus yang bawah ini Biasanya tombol Favorit ya Ini untuk mematikan alarm Matikan alarm selama 2 menit Nah kalau masalahnya belum teratasi Dia akan alarm lagi Pokoknya 2 menit itu habis Dia akan alarm lagi selama masalahnya Belum teratasi Tapi kalau tidak teratasi nggak akan berminat Terus ini untuk knob Tombol memilih menunya nanti Terus ini O2 cell namanya Jadi fungsinya O2 cell itu Untuk ngeblend Antara odara bebas dan oksigen Nah Misalnya kita setting Fraksi oksigennya Atau R2 nya 50% Nah itu Nanti yang bekerja O2 cell Kan dari Sentral ini kan Kita nggak bisa memastikan Berapa tekanannya Berapa persen gitu ya Nah Makanya ada O2 cell Untuk memastikan Prosentasenya itu sesuai Odara bebas 50 Oksigen 50 Bisa habis Bisa habis dalam waktu Biasanya 5 ribu jam Atau 1 tahun Jadi Baik itu dipakai atau nggak Dipakai itu Bisa habis Selama 1 tahun Nah Asalkan nggak ada alarm O2 cell Colnit Itu nggak perlu kita kalibrasi Karena kalau kita kalibrasi Mengurangi usia dari O2 cell nya Nah semakin sering kita kalibrasi Semakin Berkurang usia Bisa habis Lalu terus Nggak usah Nggak usah Nanti saya ajarin Gampang Untuk semua unit ventilator yang di rumah sakit Merengah Kalibrasi nya itu Oleh perawat Sebelum dipakai Yang itu Yang Teknas gitu ya Ya Teknas sama Flow sensornya Terus ini untuk flow sensor Namanya Ini nanti disambungkannya Di sini Di depan sini Nah Ini namanya Flow sensor Jadi dari semua rangkaian ini Kita bisa sterilkan Kita bisa sterilkan Dengan autoclave Nah Cara sterilisasi nya disini sudah Ada panduannya lengkap Terus Yang Untuk flow sensor sendiri Ini sekali pakai Jadi Seharusnya satu pasien satu Cuman Karena Biasanya untuk efisiensi Rumah sakit Biasanya Di reuse lagi Cuman Kalau di autoclave Dia Leleh nanti Gak bisa Teknik sterilisasi nya Biasanya pakai Yang dingin Sterilisasi yang Bukan yang suhu dingin Suhu dingin Atau direndam bisa Tapi jangan sampai ada cairan Yang masih tertinggal disini Karena di dalam ini Ada Sensor nya Kayak Mika Bentuknya Keliatan gak Mika Di dalamnya ini Ada Ada ya Kayak membran tipis Nah Ini yang sensitif Makanya Kalau dia kena air Atau mungkin Sudah Rusak Dalamnya ini Gak bisa dipakai lagi Karena memang Ini seharusnya Single use Atau satu pasien Satu sekali pakai Harus selalu ada ini Itu pakai Suhu dingin Ya itu pakai Suhu dingin Di rumah sakit Biasanya kan CSSD nya Ada yang pakai Suhu dingin Sampai 130 derajat Ada yang Suhu rendam Minus berapa Saya gak tahu Ini belum punya deh Jadi Kalau belum ada Ya pakai Mungkin direndam aja Ini berarti Pulang suhu Itu sama Terus Ini breathing circuitnya Ada dua ya Jadi Gampang Gampalinnya Kalau Kalau yang warna Biru Ini Inspirasi Jadi Inspirasinya Adalah Tandanya Harus ada Bakterial filternya Ini untuk Memfilter Bakteri Ada tanda panah Masuk ke dalam Berarti inspirasi Jangan sampai kebalik Nah Di inspirasi Selalu ada Bakterial filter Pasang bakterial filternya Kemudian Pasang lagi Beating circuit Jadi Kalau kita sterilkan Harus dilepas semua Dilepas semua Terus nanti Setelah steril Baru kita pasang ke pasien Dan ini Teknik pemasangannya Harusnya steril Terus Mungkin saya lepas ya Jadi Saya ulangi dari Inspirasi Bakterial filter Kemudian Tubing Yang pendek Ini ke Humidifier Boleh Dipasangnya Bolak-balik Asal Masuk Humidifier Nah Humidifier Nanti kita isi Apuades Semaksimal Ada batas maksimalnya Ini disini Jangan sampai lebih Atau kurang Biasanya kalau kurang Suhunya Semakin tinggi Nah Terus Kita juga bisa Gunakan Infoset Nanti Tinggal dipasang Infoset Disini Terus dibuka Ditutup Misalnya Habis Airnya Terus Kalau sudah Sebatas maksimal Kita tutup lagi Ini Tidak perlu Diambil Diisi Manual Tidak perlu Atau boleh diisi manual Juga bisa Kalau manual Lewat mana Kalau manual Lewat bisa Lewat sini juga bisa Nah Terus Dari Humidifier Ini keluarnya Keluarnya Lewat sini Dating Setuit yang kedua Yang paling panjang Warnanya biru Lihat Ini ke Yepis Nanti Jadi Kalau merangkainya Yang biru Terus Yepis Ini bentuknya Seperti ketapel Seperti huruf Y Makanya Dinamakan Yepis Langsung Dipasang Oke Sudah Sudah Kita rangkai Kemudian Kemudian Ekspirasinya Nah Ekspirasinya Ada Kalau tadi Gambar kepala Tanda panah Masuk Kalau ini Gambar kepala Tanda panah Keluar Itu berarti Ekspirasi Cubingnya Ditandai dengan Warna putih Cubingnya Sama Ada dua juga Nanti Ini bisa Disedarikan Dilepas Lepas Terus Ini namanya Water trap Untuk Menampung Kuap air Jadi Nanti Kalau sudah Penuh Ini bisa Kita buka Dibuang Airnya Ini Kita bisa lepas Jadi Kalau Disterilkan Jangan lupa Dilepas Semua Kalau Masih tersambung Seperti ini Takutnya lengket Tidak bisa dilepas Lepas Nah Jadi Dari Inspirasi Ini yang pendek Eh apa Ekspirasi Ekspirasi Yang Cubing pendek Ke Water trap Dari Water trap Ini Dihubungkan dengan Cubing yang paling panjang Terus ke Ekspirasi Dari Ekspirasi Ini Sebenarnya Kalau Kita Enggak Mau Mengukur Entidad Karbon Dioksidanya Pasien Ini Gak Usah Dari Flow Sensor Ini Namanya Flash tube Munting Lbu Terus Ini Ke ETT Ini Jadi Kalau Kita Sebelum Ada Pasien Menyakukannya Seperti ini Ada rangkaian Seperti ini Kita kalibrasi Oh Ini ETT Oh Ya Jadi Humidifier Kita Ini Mereknya Hamilton Tidak Tiba H900 Kalau Yang Di Ventilator Yang Lain Atau Hamilton Yang Tipe-tipe Lama Itu Lebih Rumit Dalamnya Harus Ada Heater Kabel 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 Terus Disini Juga Ada Soketnya Soketnya Warna Tembaga Ini Nah Untuk Menghangatkan Kalau yang Lama Harus Ngerangkai Terus Ya Speaker Tepuk 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 Toks ispers Alarm Tahun Tepuk wieder Tepuk Kem реш Terikan Tepuk Trois transport C1 namanya ada yang C1 juga jadi ukurannya lebih kecil mungkin ukurannya segini aja terus disini ada layarnya tapi ini bisa juga digunakan untuk ambulan atau pindah dari satu ruangan ke ruangan caranya ini ada tuasnya ya ada tuasnya ditekan ke atas kemudian ini jadi kita bisa tak patroli beratnya sekitar sembilan setengah kilo gimana oh ya ini firenya nanti kita pakai yang pasif nah misalkan unit aja ini kan posisi tadi saya lepas ya bentuknya sama kayak mirip seperti itu bentuknya mirip seperti ini ada yang lonceng seperti ini ada yang kotak tapi tulisan di kemas saya itu HME dan HME itu juga sekali pakai itu nanti kalau kita mau menuju pasien sangat bisa sekali tapi data-tanya harus ada nah ini sebagai miripaya nah kalau yang itu mudifikasi aktif maka medifikasi aktif itu untuk pasien yang yang lontem, terutama di ICU, itu yang lebih dari 7 hari, itu harus pakai itu, karena pengamatannya lebih maksimal. Tapi kalau yang HME, pakai HME, itu maksimal 5 hari atau 7 hari. Jadi, setelah lebih dari 5 hari, tetap harus diganti dengan judul bayar yang hampir. Nah, kalau kita mau transport, kan di pertama unit ini bisa diletakkan tanpa. Yang kedua, baterai. Baterainya di samping sini. Di sini ada konektornya kecil, nanti tinggal kita sambungkan, kita klik di sini, terus dengan cubing, cubingnya sama kayak ini, boleh pakai cubing ini. Nah, cubingnya disambungkan dengan konektornya tadi, dari situ ke oksigen tabung. Nah, jadi nanti cubingnya ada di sini, mas. Pasang ini, terus ini ke tabung. Terus yang belakang, kita di filternya. Kalau kita buka, ada dua filter, karena internal compressor ya. Di sini dust filter. Atau filter tubuh. Ada beberapa cadangannya di dalam kardus. nah ini bisa kita cuci dengan sabun biasa terus dikerinkan ada cadangannya dipasang lagi kalau kotor yang kering itu nanti bisa buat cadangan terus ini namanya yang sebelah itu adalah ini pipa filter bisa diukur di dalam sini juga ada cadangannya yang kayak gini tapi yang ini yang filter yang ini gak ada cadangan harus beli ini biasanya 4 tahun 4 tahun itu sampai kotor banget jadi kalau kotor kan menyumbat udara yang masuk gak bisa jadi gak usah dicuci cuma ininya aja yang diganti ininya diganti di dalam sini ada ini biasanya 4 tahun kalau sering dipakai kotor tapi kalau jarang dipakai itu bisa lebih dari 4 tahun untuk melihat seberapa banyak polo dari kotor kondisi dunia kasihan itu nanti muncul di muncul di layarnya di layar sini apa layar yang di oh di sini terus ini sebenarnya ada opsionalnya disini untuk news call maksudnya kayak bell itu pencet nanti mandi perawatnya cuman gak include gak ada gak masuk cuman ini aja itu yang muncul di dalam itu settingan kita apa hasil dari hasil hasilnya karena monitoringnya karena sistem kerjanya ventilator kan pake valve jadi udara masuk terus ditutup terus dikeluarkan ini buka nah ini ada cadangannya juga ditutup dan ini bisa diterikkan kalau diterikkan berarti satu pakean ini diletak kalau disini juga bisa diterikkan kalau sudah seterik dipakai kalau ini sampai sobek jadi gak ada berapa jam berapa kali pakean pokoknya ini sampai sobek terus biasanya sih kalau jarang dibersihkan disini berkerak warnanya kuning terus ininya sudah kaku nah sebaiknya dikasihnya dikasihnya dapet 5 apanya kalau kalau valve expiratory harganya berapa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati